Halo guys, bertemu lagi dengan Yadimurai, Yadimurai Batu Berdimpam. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi wawasan lagi guys tentang bagaimana cara memilih murai bahan untuk siapkan tangan guys ya. Nah, baik guys, untuk hal ini sebenarnya bisa kita lihat dari yang pertama kriterianya guys ya adalah mental dulu. Apakah murai bahan atau istilahnya biasanya kita beli guys atau kita akan ambil itu pastol, pastol atau ini yang kita pilih itu adalah mentalnya dulu. Apakah dia sudah punya mental factor atau belum? Ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah dari sisi materi atau isiannya guys. Ini penting guys, karena dari sisi materi atau isiannya ini sudah komplit guys. Contoh misalkan sudah ada cililim, kemudian cucak jenggot, kemudian kenarian, minimal tiga isiannya guys. Itu sudah sangat masuk kriteria untuk kita memilih murai untuk kita jadikan untuk gantangan nanti ke depan guys. Nah, kemudian barulah kita keberikutnya adalah power, powernya seperti apa, volume, power itu volume-nya, keras atau istilahnya seperti apa aja volume-nya. Kemudian yang berikutnya adalah durasinya guys, durasinya, panjang pendeknya dia punya isian. Apakah isian itu hanya sebentar, contoh seperti cililim, atau panjang begitu guys, itu durasinya seperti apa. Lalu berikutnya, ya itu adalah gayanya, terakhir itu gayanya guys. Apakah dia punya gaya biasa, membungkuk begitu guys, atau gayanya seperti sujud, atau gayanya seperti mencangkul guys. Seperti itu, nah itu yang utama. Tapi dari hal yang paling utama sekali guys ya, kalau untuk pilihan daripada ya di murai batu perbingpam, itu adalah materi atau isian terlebih dahulu. Jadi ketika isian atau materi sudah didapatkan oleh murai-murai pastol yang ingin kita jadikan sebagai gantangan nanti guys, itu akan lebih gampang membentuk karakter-karakter yang lain gitu guys. Contoh tadi, seperti volume, itu bisa kita latih dengan cara misalnya kita masukin ke pembaraan, itu melatih stamina dan volume juga, nafas guys ya. Kemudian durasi juga sama, kita bisa latih gitu guys. Kemudian gaya, itu juga bisa istilahnya di karakter daripada murai itu sendiri seperti apa untuk gayanya. Nah itu yang paling penting sebenarnya penilaian utama adalah materi dulu guys. Kalau materi atau isian itu sudah lumayan komplit guys, minimal tiga, itu contoh tadi seperti cililin, lobbert, atau jenggot, atau misalkan ditambah dengan kenarian, nah itu luar biasa. Jadi pilihlah terlebih dahulu murai, yang pastol, yang seperti itu guys. Oke guys, demikian yang dapat saya sampaikan berbagi wawasan. Terima kasih atas nonton videonya guys. Jangan lupa nih, dibantu, subscribe, komen, lonceng, like, dan share. Salam sukses! Sampai jumpa di video selanjutnya.